74. Oke, mari kita berdiri Markus pasal 5, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Ayat ini kita akan baca bersamaan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21 sampai ayat 43. Saudara, sabar kita baca karena ini satu kesatuan untuk kita terima berkat malam hari ini lewat firman Tuhan ini. 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Semuanya datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong, mengikuti dia. Sedara semuanya kalau sedara lihat di handphone sedara atau di layar, sama-sama kita baca semua ayat ini ya. Semua diberkati oleh firman Tuhan, bilang amin. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong, mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus terus dari belakang dan menjama jubahnya. Dua lapan, sebab katanya asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga terus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan semula dari penyakitmu. Peran siapa bertahan sampai sampai terakhir, dia akan selamat. Baca terus sama-sama. Tiga lima. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyari. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan, silakan dodo. juara bertahan, terima kasih. Bisa membaca dengan baik. Yang di rumah, saudara-saudara, saya ingin, saudara-saudara, pahami satu hal. Sesuatu pasti terjadi kalau Yesus menjama kita. Kalau kita kontak dengan Tuhan Yesus, haleluya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, kalau kita bisa sambung dengan Tuhan, kalau kita bisa terkoneksi dengan Tuhan Yesus, apapun persoalanmu, persoalan rohmu, persoalan jiwamu, persoalan fisikmu, semuanya, bagi Yesus, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang sukar. Haleluya. Haleluya. Ayo bergairah. Karena Yesus, saya percaya ada di sini. Amin. Dia lah pusat ibadah kita. Dia lah pusat praise and worship kita. Bahkan dia lah yang sedang berbicara melalui firman ini dan kami hanya alatnya Tuhan. Saudara saya lihat bahwa baik Yairus dan anaknya dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini sama-sama disembuhkan. Sama-sama dipulihkan. Sama-sama melihat mujizat. Sama-sama diberkati. Sama-sama memiliki jalan keluar. Sama-sama mengalami pemulihan. Sama-sama merasakan. Artinya kalau Yesus jama, something happen when Jesus touch me. Something happen when Jesus touch you. Amin. Ketika Yesus menjama saudara. Raihlah hadiratnya hari ini. Raihlah tangannya. Bagaimana perempuan ini berkata, asalku jama saja ujung jubah Yesus. Aku akan sembuh. Asalku temukan hadirat Tuhan malam ini. Ekonomiku dipulihkan. Asalku temukan hadirat Tuhan malam ini. Saya tidak datang biasa-biasa. Tapi saya datang bertemu dengan Yesus. Setiap penjumpaan dengan Yesus. Hasilnya tidak pernah nol. Amin. Setiap penjumpaan dengan Yesus. Hasilnya pasti ada sesuatu yang terjadi di alam roh, di jiwa kita, dan di tubuh kita. Saya melihat saudara-saudara. Mujisak 12 tahun pendarahan. Anak 12 tahun mati. Sama-sama 12. Jadi anak itu lahir, perempuan ini sudah mulai pendarahan. Jadi ketika perempuan ini, pendarahan anak ini lahir. Ketika anak itu mati, saudara-saudara pada saat anak ini sembuh. Pada saat yang sama, perempuan 12 tahun ini dipulihkan oleh Tuhan karena bertemu dengan Tuhan. Saya yakin kalau saudara-saudara bertemu dengan Tuhan di ibadat tidak sia-sia. Something happened, ya. Sesuatu terjadi. Something happened. Coba deh, haleluya. Saya percaya, ada singar yang pegang mic, saudara. Tidak jauh dari sini. Something happened. And now I know He touched me and made me whole. Jesus touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. I know Something happened, ya. Oh, He touched me. Sama-sama. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus tidak hanya peduli bapak-bapak Yesus peduli juga ibu-ibu Yesus tidak hanya peduli wanita tapi Yesus juga peduli para pria Yesus tidak peduli hanya kepada wanita yang sudah dewasa yang sudah pendaraan 12 tahun tetapi dia juga peduli dengan anak-anak kecil semua Yesus peduli dengan engkau engkau merasa orang tidak perhatikan hidupmu tapi satu hal saudara tahu di kerumunan orang yang sekian banyak Yesus tahu ada perempuan yang pendarahan di kerumunan orang yang banyak Yesus tahu ada Yairus yang anaknya daing hampir mati saya percaya malam ini dia ada dan dia tahu saudara yang mengikuti acara ini dia kenal siapa engkau dia tahu siapa hidupmu dan dia tahu pergumulanmu bebanmu air matamu dia tahu tapi persoalannya saudara mari kita pelajari ada beberapa hal yang sama pada perempuan pendarahan ini dan kepada Yairus sampai keduanya mengalami mujizat saudara ada dua tiga empat sekian banyak yang sama saya ingin saudara semoga apa yang mereka alami kita juga alami saya butuh Tuhan Yesus saudara butuh Tuhan Yesus yang butuh Tuhan Yesus kita tidak hanya butuh Yesus kemarin amin kita tidak hanya butuh Yesus waktu itu amin kita tidak hanya butuh Yesus waktu kita sakit waktu itu tapi kita butuh Dia kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya kita butuh Yesus haleluya itu sebabnya saudara-saudara saya ingin berbagi yang pertama kita lihat ayat 24 coba saudara lihat apa yang sama yang telah membuat dua pribadi yang berbeda ini pria dan wanita orang tua dan anak-anak dan mengalami sesuatu mengalami kalau saya pakai bahasa bahasa peribahasa ini sekali mendayung dua pulau terlampaui sekali mendayung dua mujizat terjadi sekali perjalanan terjadi dua dua mujizat besar yang pertama saudara yang sama pada dua pihak ini adalah ayat 24 ayat 24 bilang apa coba lihat ayat 24 haleluya sebersemangat bilang haleluya ayo selama saya berhutbah saudara boleh berteriak haleluya kapan saja ya karena tingkat respon menentukan tingkat mujizat amin haleluya haleluya ayat 24 lalu pergilah Yesus dengan orang itu ya dengan orang itu kemudian orang banyak mengikuti berbondong-bondong saudara ada ayat 23 dan memohon Yahirus memohon dengan sangat haleluya dia memohon dengan sangat anaknya hampir mati ini bukan flu filet, demam, dan sakit kepala sehingga hanya kita kasih bodrek saja ini orang yang sudah sedang dying ya sudah di gerbang kematian saya lihat saudara-saudara bahkan perempuan itu di ayat yang ke-25 ada situ seorang perempuan sudah berapa? 12 tahun ayo ikuti saya sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis semuanya yang ada padanya namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk saya lihat satu hal yang sama pada dua orang ini saudara mereka sama-sama dalam keadaan tak berdaya sama-sama tak berdaya satu sisi anak sudah memati saudara saya bilang tadi ini ini anak bukan cuma flu bukan cuma sarampah ini anak bukan cuma biasa demamnya tapi hampir mati ini detak jantungnya sudah siap-siap berhenti batang otaknya sudah mau mati sudah tidak akan berfungsi lagi tinggal beberapa menit saudara-saudara ini dalam keadaan tak berdaya semua kita yang punya anak walaupun kita saya percaya saudara memiliki banyak anak tapi kalau ada satu anak dalam keadaan sudah mau mati ini merupakan satu gambaran kita tak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan ini wanita 12 tahun pendarahan tanah dia sudah jual mobil dia sudah jual rumah dia sudah jual anting-anting gelang kalung emas dia sudah jual dia tidak punya lagi apa-apa dia tidak punya lagi sesuatu bahkan keadaannya bukan membaik tapi keadaannya makin halo keadaannya makin memburuk jadi secara harapan ini sangat kecil harapan tetapi saya tertarik pada dua orang ini walaupun keadaan tak berdaya walaupun keadaan menekan saudara-saudara coba tadi nadanya eh kembali hidup kosong hidup hampah hidup tiada hara tapi saya lihat mereka tidak menyerah amin tidak menyerah mereka berjuang mereka menerobos hidup kosong hidup kosong tiada hara berjalan di malam gelang lalu ku datang lalu ku datang pada Yesus dia angkat segala beban hidupku saudara-saudara hidup kosong tak ada harapan tapi saya sarankan bagi jemaat sekalian saudara-saudara dimanapun saudara berada hidupmu mungkin hampah tidak ada lagi pegangan tidak ada lagi saldo di rekeningmu tapi jangan pernah kau menyerah amin jangan pernah kau give up jangan pernah kau angkat bendera putih karena masih ada harapan kalau saudara bertemu dengan Yesus masih ada harapan kalau saudara jumpa Yesus jumpa Yesus adalah sesuatu yang merubah sejarah hidup saya jumpa Yesus adalah sesuatu yang merubah atmosfer rumah tangga kalau kita jumpa Yesus kita tidak menyerah kalau saudara menyerah selesai sudah semuanya tapi kalau saudara mau rise to be strong saudara mau bangkit jangan berpesta dengan penyakitmu dan sayang diri tapi Tuhan bilang seperti malam ini percaya saja amin percaya saja orang-orang yang tidak menyerah mereka layak akan melihat kemenangan mereka-mereka yang tidak pernah give up hidup kosong saudara hidup boleh hampah tapi kalau hidup kita ketemu Yesus hidup kita akan berarti kata holy ini artinya kita dibuat utuh kembali kita dibuat pulih kembali kita dibuat lengkap kembali ada yang kurang disini sana oke saudara saya juga punya saudara punya kekurangan ekonomi kekurangan sehat tapi saudara saya kasih tahu firman selama Yesus masih ada disana selalu masih terbuka masih tersedia harapan bagimu harapan bagi saudara masih ada jalan haleluya saya percaya Yesus ada untuk supaya saudara dipulihkan Yesus ada untuk saudara diangkat kembali Yesus ada supaya saudara dibeli jalan keluar never give up amin jangan pernah menyerah oke saya sudah tidak punya apa-apa tapi aku akan bergerak move mencari Tuhan oke saya punya anak sudah mau mati tapi aku mau datang pada Yesus saya sudah tidak punya harapan apa-apa sudah pope ini Pak Pendeta ini pope yang menuju tapi apapun terjadi saya tidak mau menyerah karena saya percaya kalau saya ketemu Yesus malam ini maka saya akan mengalami apa yang orang bilang perubahan hidup perubah kita jadi lebih baik jadi lebih kuat jadi lebih sehat berapa banyak ketika orang tidak menyerah berapa banyak saudara orang yang ketika kena covid tapi karena imannya kuat tiga hari dia sembuh amin satu minggu dia pulih karena dia percaya pada siapa dia bergantung dan saya datang malam ini bersama saudara kita tidak menyerah karena kita tahu dalam Yesus ada harapan ya roh kudus ada disini dia sedang bekerja bersama firman firman yang beritakan tentang Yesus selalu ada roh kudus yang turut bekerja dan dia akan mengubah saudara-saudara ya yang ada di rumah yang pertama walaupun keadaanmu hampah hidupmu kosong hidupmu tertindi dengan beban berat eh haleluya tertindi dengan beban berat dosa dunia menyerah menyerah dari Manado Malalayang dimanapun engkau berada jangan pernah terpuruk dengan keadaan itu tapi hari ini berlarilah saudara carilah kesempatan selama saudara masih bisa saudara saya punya kabar baik untuk saudara selama engkau masih hidup apapun keadaanmu kemarin kalau engkau hari ini masih bernafas masih ada harapan haleluya apapun burukmu hari kemarin tapi kalau engkau masih ada hari ini masih ada harapan haleluya satu-satunya yang kita andalkan hanya Yesus dan harapan kita tidak akan pernah mengecewakan demi nama Yesus yang sakit semua demi nama Yesus yang susah dihiburkan demi nama Yesus yang punya masalah rumah tangga pulih dalam nama Yesus haleluya yang kedua saya tertarik dengan mereka jadi kesamaannya pada mereka punya keadaan sama hampa sama kosong tetapi poinnya mereka tidak pernah menyerah yang kedua mereka sama-sama memiliki kualitas kedatangan yang sama kalau saudara punya waktu baca tapi saya tidak jelaskan saya cuma kasih tau di ayat 2 ada yang datang pasal 5 pasal 5 ayat 2 ada yang datang ya di pasal 5 ayat 2 ada yang datang di ayat 21 coba lihat di ayat 2 ya ayat 2 ada yang datang yaitu siapa datanglah seorang yang kerasukan sampai kalau saudara kerasukan sekalipun kalau saudara mau datang pada Yesus ada pemulihan ada pemulihan ada pemulihan setan apapun yang menguasai engkau kalau saudara datang pada Yesus ada pemulihan ayat 21 ada lagi kata datang ayat 21 kata datang saudara baca sama-sama 23 orang banyak datang berbondong-bondong ya mereka datang mengerumuni dia orang banyak berbondong-bondong ada kata datang disitu ya mereka datang ini datang ini beda dengan ayat 2 datang ayat 2 pakai kata sunago sunago kalau ayat yang saudara lihat ayat 22 ayat 22 dengan ayat 2 dengan ayat 21 beda ayat 2 dan 21 ayat 2 dan 21 sama tapi ayat yang sudah sorry-sorry ayat 2 dan 22 sama tapi ayat 21 beda ayat 22 coba kita lihat ada yang datang datangnya beda saudara-saudara ya sama-sama 23 datanglah ayo semua 23 ya kemudian ada satu lagi datang di ayat 27 saya pengen saudara kita ketemu di hadirat Tuhan kita ketemu di ibadah ini saudara datang dan saudara ikut live streaming ini itu berarti saudara juga datang ya sebab di Alkitab ada 39 kata datang tapi berbeda ayat 27 ada kata datang tapi pakai bahasa lain dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus maka di tengah tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya ada kata datang tidak ada tapi bahasa yang sama di ayat 22 datanglah seorang kepala rumah ibadat dengan ayat 27 perempuan mendekati Yesus katanya sama yaitu kata Erkomai 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 artinya datang bukan datang tanpa tujuan datang bukan sekedar datang tapi kalau sunago di ayat yang ke 21 itu adalah datangnya orang farisi datang hanya untuk nonton datang hanya untuk melihat orang lain datang hanya untuk melihat apakah tampilan MC sorry WL nya bagus saya percaya bagus atau tidak bagus yang paling penting hadirat Allah ada yang penting Tuhan berkenaan amin saudara-saudara kita tidak menonton karena datang ini ternyata telah menjadi alat pembeda di ayat yang ke 21 orang banyak datang tapi mereka tidak mengalami apa-apa karena datang mereka hanya untuk nonton mereka datang tapi saya percaya kita semua malam ini datang datang untuk mengalami Tuhan datang untuk bertemu Yesus datang dan mengatakan pada Yesus asalku jamah saja jubamu persoalanku malam ini sembuh something happen when Jesus touch me dan sesuatu terjadi ketika Yesus jamah hidup saya Pak Pendeta tidak kenal saya Pak Pendeta tidak tahu masalah saya tapi saya yakin kalau saya ketemu Yesus Tuhan tahu masalah saya saya pulang saya dapat jawaban saya pulang saya dipulihkan saya tidak peduli saudara-saudara dari mana saudara ada di mana tapi kalau saudara bertemu Yesus lewat acara ini saudara datang padanya dengan motivasi ayat ini bilang perempuan pendarahan mendekati air komain Yairus mendatangi Yesus dengan air komain orang Farisi dengan sunago orang yang kerasukan setan datang dengan air komain orang kerasukan setan dipulihkan orang yang sakit pendarahan dipulihkan orang yang Yairus anaknya mati dibangkitkan karena kedatangan mereka berbeda kedatangan saudara jangan datang karena kebiasaan kalau saudara datang ibadah karena kebiasaan saudara tidak akan mengalami apa-apa kalau saudara datang karena tradisi saudara tidak akan rasa hidup Kristen kamu akan begitu-begitu saja tapi setiap kalau kamu datang kamu rindu ketemu Tuhan kamu rindu ketemu hadirat Tuhan hidupmu yang selama ini masalah sebenarnya bukan masalah karena Yesus adalah pemecah masalah kita Yesus adalah pemberi jalan keluar Yesus adalah seorang pribadi yang tahu persoalan saudara dia disebut Kristus Christ Christ artinya Messiah the anointed one seorang yang diurapi diurapi artinya ia tahu memberi jalan keluar bagi orang yang susah ia tahu memberi jalan keluar bagi orang yang lemah sebabnya dia mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu jadi sekarang kau datang untuk apa saya datang untuk ketemu Yesus saya datang bukan untuk nonton Pak pendeta saya hadir di live streaming ini bukan store muka saya datang ini karena saya rindu Tuhan engkau itu lebih berarti daripada segala sesuatu kau lebih penting daripada semua yang penting kau lebih bermakna daripada apa yang dunia bangga-banggakan kau satu-satunya yang aku andalkan dan engkau Jesus is enough aku cukup kalau aku bertemu Yesus dan malam ini setelah saya datang seperti Yairus setelah saudara datang seperti perempuan ini perempuan ini memang tidak punya alasan apa-apa untuk dia banggakan Yairus sudah tidak punya harapan tapi karena motif kedatangannya benar maka saudara apapun yang terjadi saya lihat harapannya sama-sama menderita tapi sama-sama tidak menyerah sama-sama datang tapi kesamaan mereka mereka datang tidak datang nonton mereka tidak datang untuk sekedar hadir tapi mereka datang untuk bertemu Yesus kalau saudara bertemu gubernur paling pulang dapat uang jalan kira-kira begitu ya tapi kalau saudara ketemu Yesus saudara yang sakit disembuhkan lemah dikuatkan punya persoalan diberi jalan keluar yang percaya ini tepung tangan haleluya satu kali ada seorang ateis yang setiap kali ada acara KKR dia datang tapi saudara tahu ateis setiap kali dia datang dia hanya pengen membantang dia hanya pengen kritik dan dia naik di sebuah pohon kemudian dia datang tapi anehnya ini ateis ini dia duduk di atas pohon sementara pendeta berhotbah saudara tahu apa yang terjadi dia tutup telinganya dia tutup kiri dan kanan telinganya tapi saya percaya kadang-kadang saudara kita bisa salah datang salah motif tapi kalau kita bertemu Tuhan Tuhan akan berbuat sesuatu sementara si ateis mendengarkan firman tiba-tiba ada seekor lalat batera di hidung kemudian karena dia pegang telinganya dia tidak mau angkat tangannya tidak mau lepaskan tangannya dari telinga karena dia tidak mau dengar firman tapi karena lalat itu tidak mau keluar dia gerak-gerakan dengan hidungnya lalat tetap disitu dan sudah dia dengan berbagai cara lalat tetap tidak mau terbang akhirnya dia mengangkat tangan salah satu dan dia mengusir lalat pada saat dia angkat tangan maka firman dia dengar Tuhan Yesus mengasihi Tuhan Yesus itu ada amin Tuhan Yesus peduli dengan engkau maka sejak itu ateis itu berubah karena firman yang kita dengar itu punya kuasa firman yang kita dengar dapat merubah sesuatu engkau boleh galau tapi kalau engkau datang dengan benar maka damai sejahtera alam yang melampaui segala akal akan memulihara hati dan pikiran saudara malam ini juga jadi Pak Pendeta apa yang harus saya buat saya rubah sekarang cara saya datang ibadah saya rubah motif saya saya mau ibadah saya dapatkan sesuatu atau tidak yang paling penting bagi saya saya dapatkan Yesus kalau saudara dapatkan berkat belum tentu dapatkan Yesus kalau saudara dapatkan kesembuhan belum tentu saudara dapatkan Yesus tapi kalau saudara dapatkan Yesus saudara pasti dapatkan berkatnya saudara pasti dapatkan mujizatnya saya yakin malam ini Tuhan ada disini yang ketiga haleluya ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan yang ketiga yang ketiga di ayat 23 kita sudah baca tadi ayat 23 itu orang yang namanya Yahirus dia memohon memohon poin ketiga ini saudara Yesus juga melihat perempuan ini sama dalam poin ketiga perempuan itu mengatakan asalku jahmat saja jubahnya aku akan sembuh saudara orang yang kehilangan harapan sekarang sudah datang dengan motif yang benar sekarang sudah saya minta pada saudara jangan sampai engkau ada kebutuhan tapi engkau tidak gantung harapanmu pada Yesus Yesus tahu kebutuhanmu tapi Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan saya lihat saudara orang banyak yang datang tidak banyak orang bermohon tidak banyak orang meminta tidak banyak orang yang memelas Tuhan dan inilah poin yang saya dapati jangan malu kalau saudara ada kebutuhan saya tidak malu saya ada kebutuhan saya rindu gereja ini menjadi seperti Kristus saya rindu manusia roh dari jemaat ini strong saya rindu jemaat ini diberkati saya rindu jemaat ini tidak kalah dengan dunia saya rindu kita tidak ikut mata saya rindu kita mengalami mujizat saya rindu saudara-saudara orang akan melihat Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar bagi orang-orang ini haleluya kalau saudara bertemu Yesus sekarang mari nyatakan ketergantunganmu kepadanya nyatakan ketergantungan hidupmu padanya engkau tidak bisa karena engkau sendiri bisa engkau tidak bisa karena engkau cakap ada waktu saudara kami lewat di sebuah rumah makan di Tinoor rumah makan yang besar yang hebat yang tidak mungkin tergoncang tapi ketika pandemik ini datang orang-orang tak sangka bisa tergoncang apa yang engkau andalkan kalau itu bukan Yesus satu saat akan tergoncang engkau punya jaminan sosialnya kuat engkau punya jaminan hari tua engkau punya jaminan apapun kesehatan tapi kalau engkau tidak memiliki andalan satu-satunya yaitu Yesus semua yang kau harapkan akan hilang begitu saja buktinya perempuan ini semua harta telah ia jual semua uang semua apa yang ada padanya ia telah bayarkan untuk para tabib tapi kesehatannya tidak tambah pulih tapi makin buruk jadi saya lihat saudara yang sama pada Yairus Yairus dia bilang begini kasihanilah ya di ayat yang ke-23 anakku perempuan sedang sakit hampir mati sini ada bapak bapak yang punya anak laki-laki anak perempuan kembala tolong doakan anak saya sambil menangis tolong doakan anak saya kenapa anak saya lagi digigit nyamuk tidak akan seperti itu orang kalau lagi digigit nyamuk tapi anak saya hampir mati kembala ini dia punya jatung ini kurang tunggu-tunggu dia berhenti ini adalah satu bentuk pola sikap ketergantungan bapak ini kepada Tuhan Yesus Tuhan bahasa hari-hari saya pernah dengar seorang berdoa begini Tuhan mau harap siapa lagi mau minta tolong apa siapa lagi kita Tuhan mau harap siapa lagi Tuhan saya jawab malam ini ada satu harapan kita hanya Tuhan Yesus haleluya beri tepuk tangan bagi dia ya iru saudara-saudara anakku perempuan senang sakit hampir mati datang kasih yang Tuhan ini bahasa Tuhan tapi anak ini harapan tapi penghiburan ya Tuhan kalau dia sampenya tidak ada bagaimana kita ya Tuhan bagaimana tapi keadaan kalau ini situasi ini tidak berubah bagaimana kalau keadaan ini terus bergerak seperti yang saya lihat mencemaskan saya percaya kalau saudara di keadaan itu saya bilang malam ini hanya ada sesatu harapan kita hanya pada satu nama nama di atas segala nama yaitu nama siapa Tuhan Yesus Kristus haleluya 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 saya percaya saudara dia ada disini walau badai dan gelombang haleluya padai dan gelombang berlepah kapalku Yesus nyanyi sama-sama Yesus aku andalkan aku andalkan engkau Yesus aku andalkan engkau ku tak akan engkau ku tak akan goyang Yesus melombang melombang hidupku Yesus melombang hidupku Tuhan meraka la'o artinya dia memelas kalau boleh kasih yang Tuhan jangan lama-lama Tuhan tapi anak semua habis kalau boleh jangan lama-lama Tuhan datang tapi rumah kasih yang Tuhan Tuhan jangan lama-lama kasih yang kita ini semua habis tenggelam apakah Tuhan akan biarkan saudara tenggelam tidak tapi Tuhan mau saudara respon dia saudara keluarkan suaramu amin Tuhan kau membiarkan anakku lari dan tinggalkan Tuhan Tuhan bilang tidak aku tidak akan tinggalkan engkau Tuhan apakah kau akan biarkan saudaraku yang sedang sakit sekarat saat ini Tuhan bilang aku tidak akan tinggalkan dia kalau ada orang yang mau berseru atas nama dia kalau ada orang yang mau cry out menangis berseru atas nama orang yang sedang menderita Yairus tidak sakit dia sementara sehat tapi ada beban karena anaknya hampir mati dia bilang Tuhan kalau boleh tolong kalau ada orang tidak makan tiga hari dia datang pada saudara kalau boleh kasihan bukan barang kita belum makan tiga hari apakah saudara akan menjawab kamu itu malas kamu itu bodoh kamu itu cari makan harus bagus tidak saudara kita tidak akan bicarakan keadaannya Yesus kita maha kasih katakan amin Yesus kita maha murah katakan amin saya bicara ini bukan kepada siapa siapa tapi karena banyak orang membutuhkan Tuhan Yesus dan orang membutuhkan Tuhan Yesus saya kasih tahu harapannya pasti Yesus bilang oke kita ke sana kita bergerak ke sana tapi ini perempuan dari belakang oh Tuhan kita lagi butuh Tuhan Saudara punya usaha Pekerjaan bisnis lagi morat marit Lagi bangkrut karena pandemik ini Tuhan siapa lagi yang bisa tolong Saya kasih kabar baik Tuhan menolong engkau malam ini juga Raihlah hadiratnya Raihlah tangannya Something happen When Jesus touched you Dan malam ini itu terjadi Tuhan jangan biarkan anakku mati Tuhan Sama seperti Yaakub bilang Tuhan Aku tidak akan melepaskan engkau Sebelum engkau menolong saya Dan memberkati saya Saya tidak akan melepaskan engkau Tuhan Saya tidak akan berhenti seperti ini Sampai sesuatu terjadi Pada apa yang saya sudah doakan bertahun-tahun Haleluya Haleluya Jadi kalau saudara bertemu Tuhan Waktu saudara jumpa Yesus Nyatakan harapanmu padanya Nyatakan bahwa engkau sangat bergantung Dan butuh pertolongan dia Jangan gengsi Orang-orang gengsi Tidak akan melihat apa-apa Saya tanya Sudara butuh sesuatu Angkat tanganmu Tidak usah gengsi Tuhan tahu kebutuhan Dan Tuhan menolong kau Haleluya Ayo kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yang keempat Jadi pertama sama-sama mereka Sudah tak berdaya Tapi tidak menyerah Yang kedua Sama-sama sudah punya Mereka punya kedatangan yang Motivasinya benar Pengen ketemu Tuhan Yesus Yang ketiga mereka Menyatakan isi hati Kebutuhan mereka Mereka nyatakan Bilang ke Tuhan Tuhan aku butuh ini Aku butuh itu Tuhan Aku butuh uang Tuhan Tuhan kaya Amen Tuhan nyatakan malam ini terjadi Yang keempat Saya lihat Sudara di ayat 22 Ayo 22 Apa yang sama yang keempat Hanya 5 saya bagi Ada 10 Tapi 5 kali ini Nanti KKR Bulan Desember lagi mungkin Mari lihat ayat 22 Ayat 22 Dan ayat yang ke 33 22 Datanglah seorang kepala rumah ibadat Yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus Kata apa yang tertulis disitu Ayo di Alkitab Sudara Jangan tunggu LCD Karena LCD ini tergantung Urapan tabuka atau nyanda Haleluya Ayat itu bilang Lalu tersungkurlah Ia di depan kaki Yesus Ayat 33 Apakah sama Sudara-sudara Ayat 33 Sama-sama kita lihat Dua-tiga Perempuan itu Yang menjadi takut dan gemetar Ketika mengetahui Apa yang telah terjadi Atas dirinya Tampil Dan tersungkur Di depan Yesus Dengan tulus memberitahukan Segala sesuatu Kepadanya Sudara Yairus sebelum ditolong Dia tersungkur Dia sujud Dia hormat Sudara perempuan pendarahan Setelah dia ditolong Dia ekspresikan Saya tekan satu poin disini Tuhan Yesus murah hati Amin Tuhan Yesus suka menolong Amin Tuhan Yesus suka menyembuhkan Amin Tapi satu kebutuhan Yesus Dia butuh Sudara hormat dia Sudara yang mau menghormati dia Bilang amin Sudara yang mau menghargai Bilang amin Semakin Yesus dihargai Dihormati Ditinggikan Semakin terbuka Pintu-pintu berkah Dan itu terjadi malam ini Kata tersungkur Menggunakan kata pipto Di versi Sudara di cerita ini Ada di Matius Ada di Markus Dan ada di Lukas Saya ambil di Markus Karena paling panjang Ayatnya di Markus Di Matius Itu waktu Yairus datang Dia pakai kata Sudara sangat terkenal Kata Proskuneo Apa kata Proskuneo sudah tahu Artinya Worship Menyembah Jadi waktu Yairus datang Halo Saya bilang anak-anak muda Engkau ingin lihat Engkau ingin lihat Mujisat Keluar kita Kita lihat Semakin muda Sakit disembuka Semakin muda Sudara-sudara Akan melihat Fasilitas Sorga Terbuka Dan tercura Atas sudara Karena rasa hormat Adalah kebutuhan Tuhan tidak punya kebutuhan Tapi Tuhan butuh Kalau sudara Sudara hormat Sudara hormat padanya Ketika sudara hormat padanya Sudara akan melihat Perubahan hidup Ada berapa banyak orang Tidak lihat Mujisat Karena rasa hormat Masih kurang Tapi malam ini Tingkatkan rasa hormat Kepada Tuhan Dan satu saat Ketika engkau sudah Upgrade hidupmu Hargai Tuhan Mujisat terjadi Hormati Tuhan Pintu berkat terbuka Amin Dan ketika itu terjadi Yang terakhir Sudara-sudara Ayat yang saya sangat senang Ayat ini bilang begini Pada ayat yang kedua Dimana ada ayat bilang Percaya saja Haleluya Percaya saja Saya percaya Sudara-sudara ini Ayat Yang membuat Engkau Sudara-sudara berubah Ayat 36 Sama-sama Ayat 36 2-3 Tetapi Yesus Tidak mengiraukan Perkataan mereka Dan berkata Kepada Kepala rumah ibadat Jangan Takut Percaya Saja Sudara Ayat ini Dicapkan oleh Yesus Ketika perempuan Sudah sembuh Bukan Sedang terjadi Proses Progresif Kesembuhan Perempuan Sudah terjadi Sekarang tinggal Kesembuhan Pemulihan Bangkitnya Nyairus punya anak Jadi Saudara Persoalan Sudah tadi Saudara punya Beban Tapi tidak Menyerah Saudara datang Dengan motivasi Yang benar Setiap ibadah Amin Dan kemudian Saudara Curahkan di sihatimu Jangan kepada yang lain Jangan curahkan Dan curhat di FB Tapi curahkan di sihatimu Pada Tuhan Malam ini Haleluya Haleluya Dan malailah Belajar Hargai dia Karena Tuhan Senang dengan orang-orang Yang menghargai dia Berkatnya mudah Tercurah Bagi orang menghargai dia Dan yang terakhir Percaya saja Mujisat pasti terjadi Entah lagu apa ini Percaya saja Amin Ada yang kasih tanda nada Dan entah ini baru sekarang Beberapa detik Percaya saja Mujisat pasti terjadi Biar baru itu Percaya saja Percaya saja Oh percayalah Kepada Yesus Percaya saja Percaya saja Sampai situ Nanti diulang kalau masih bisa Kalau saudara percaya Hatiku percaya Aku percaya Untuk percaya Alok percaya Alok percaya Umkek percaya Uti percaya Momok percaya Haleluya Dimana ada orang percaya Disana mujisat terjadi Percaya karena Tuhan Tidak pernah berubah Hari ini sudah-sudah terjadi Mujisat Ketika perempuan itu 12 tahun pendarahan Tidak tahu berapa banyak Pembers dihabiskan Tapi hari ini Mujisat terjadi Anak perempuan yang sudah mati Pada usia 12 tahun Tuhan Yesus berkata Talitakum Aku berkata Hai anak muda Bangkitlah kau malam ini Kenapa? Karena Yahirus percaya Saudara banyak alasan Untuk tidak percaya Orang bilang Orang bilang Yahirus Tidak bisa mati Sudah Tidak bikin susah Pak guru Guru banyak proyek Guru banyak urusan Tidak bikin sibuk Pak Tuhan Yesus Yesus bilang apa? Jangan dengar pada orang Percaya saja Eh Tidak mau harap Apa lagi Mau dapat apa lagi Tidak mau bagaimana Tidak mungkin Itu orang bilang Pada Yahirus Tapi Yesus bilang Percaya saja Amin Percaya saja I believe Yes I believe I believe In Jesus Christ Bahwa Yesus berkuasa Jangan takut Siapa yang mau percaya Malah milah Bagaikan tangan Aku percaya Aku sembuh Aku percaya Aku diberkati Aku percaya Aku diubahkan Aku percaya Aku dipulihkan Aku percaya Aku dilawat oleh Tuhan Dan Tuhan membuka Pintu sorga malam ini Haleluya Haleluya Ya Rabataka Rabayas Ya Rabataka 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 He touched me Oh He touched me Singkat And oh the dawn that floods my soul Someday heaven and how I know Jesus touched me and then behold Sama-sama He touched me, oh, He touched me And oh the dawn that floods my soul Someday heaven and how I know Jesus touched me and let me go